Halo semuanya, balik lagi di Lulu Street Food, enak-enak-enak. Nah, balik lagi sama gue Indra. Kali ini gue bakal kasih tau rekomendasi nasi goreng-nasi goreng favorit gue di Jakarta nih. Yang pertama, itu nasi goreng gila Ampera 89. Dia tuh patokannya di jalan Ampera Raya, di depan persis, belimobilgue.co.id. Jadi, gimana mau tau rasanya kayak apa? Let's go! Nasi goreng favorit gue yang pertama ini nih, namanya nasi goreng gila Ampera 89. Warung ini biasa buka dari sore jam setengah 5 sampai jam 1 pagi. Lokasinya persis di pinggir jalan Ampera Raya. Yang gue suka dari nasi goreng ini, porsinya tuh banyak dan bumbunya manis gurih. Sekali makan disini pasti bikin kalian lagi, dan mereka gak pelit ngasih toppingnya. Oke, ini dia makanan yang gue pesan. Udah datang, nasi goreng gila. Ya, nasi goreng ini tuh ada tumisan bakso sama wortel. Selain itu, disini juga ada acar dan tambahan kerupuk. Ini kalau dilihat dari platingnya sih ya, ini menggugah selera banget. Gila, dari tadi banyak laler nih ya, saking laler aja pengen gimana manusia gitu. Jadi, gue udah gak samar sih, jadi gue langsung cobain aja. Gue mau nyobain si nasinya dulu nih. Kalau dari kelihatannya sih kayak nasi basah-basah gitu berminyak. Gue coba ya. Kayak gue bilang tadi, dia tuh nasi gorengnya kayak berminyak gitu. Jadi, karena gue, gue tuh gak suka makanan yang kering sih makanya nih. Dengan nasi goreng yang teksturnya ada minyaknya gini, jadi gampang buat likunya dan gak bikin seret. Gitu. Cobain. Hmm, ini bakso. Tumisan bakso-nya enak banget, gak bohong. Gue mau nyobain wortelnya sih ya. Karena ini gue, jujur gue jarang banget makan sayur gitu. Dan gak banyak sayur yang gue suka. Sama nasi. Rasa wortel dicampur, Bumbu tumisannya jadi Enak banget, ngeblend banget gitu. Sekarang biar ultimate nih. Nasi goreng, Bakso, Akan, Ditambah kerupuk. Wah, dengan satu suapan. Nih ya, Nasi goreng, Bakso, Wortel, Kerupuk. Semua tekstur di satu suapan, Mantap banget. Kerupuk kenyak gurih, Masihnya enak, Bakso-nya juga lembut, Wortel-nya juga kerasa. Si nasi ini bakal gue taruh di kerupuk. Jadi kerupuk ini akan mengganti, Jabatan si sendok ya. Nih. Jadi kerupuk ini akan menjadi sendok. Gue makan. Makan lagi ya. Bakso, Wortel, Ditambah ini. Ini, Coba enak banget. Gak salah emang gue suka makan disini. Nasi goreng ini tuh enak banget. Trik recommended banget buat kalian yang suka nasi goreng-nasi goreng gitu ya. Jangan lupa ini namanya. Nasi goreng Ampera 89. Jadi disini tuh menunya gak cuma nasi goreng ya. Kayak biasa sih. Ada mie goreng, Kue Tiao, Bi Hun, Udah gitu. Ada juga nasi goreng maut tuh. Gue juga, Gue sebenernya favorit makan nasi goreng maut. Untuk nasi goreng favorit gue ini sih ya, Nasi goreng gila ini, Gue kasih rating, 4,89. Soalnya ini jujur, Tiap hari, Kalau gue makan nasi goreng, Gak pernah sama gitu rasanya. Kalau disini tuh kayak sama terus, Makan nasi goreng tuh, Bunya sama, Enak, Dan pokoknya recommended banget. Oke? Mungkin sekian dulu sih tempat ini. Next, Kita bakal nyobain nasi goreng di tempat lainnya. Oke? Ikutin terus. Nah ini nasi goreng favorit gue yang kedua, Yaitu nasi goreng Apjai. Lokasinya persis di parkiran Alphamidi, Panglima Polim, Dan Apotik Senturi, Bekas Apotik Jaya. Itu dia makanya disebut Apjai. Oh iya, Disini cara pesannya tuh, Kalian pesan dulu di kasir, Dan langsung bayar ya. Setelah itu, Kalian tinggal tunggu aja, Dan harus sabar. Karena menjelang jam pulang kantor, Biasanya selalu ramai dan antri. Dan yang paling gue suka tuh, Dari nasi goreng Apjai, Yaitu, Porsinya besar, Dan keunikannya dimasak pake arang. Kalo kalian kesini, Pasti udah kecium tuh, Aroma rempahnya yang kuat. Oke, Pesanan gue ini udah nyampe ya. Tadi tuh, Pas ngesen tuh, Gue nunggu lama banget sekitar 15 menit. Karena, Biasa diliat disini tuh rame banget. Hampir tiap malam selalu rame. Ada yang makan disini, Dan yang rame juga, Ini sih, Ojek Ojek Online juga, Banyak orderannya, Pesan disini. Nah ini yang gue pesan, Nasi goreng kambing ke Bully Apjai. Dari, Aromanya tuh, Rempahnya berasa banget. Dan dia tuh yang spesial, Dia dimasaknya pake arang. Jadi kayak beda sama, Nasi goreng-nasi goreng lain. Langsung ya, Gue cobain. Bungunya tuh khas banget ya. Dibilang gurih juga enggak, Cuma tapi enak gitu. Tutup ada rasanya, Tapi gak gurih. Nah ini tuh khasnya, Emang wanginya tuh rempah banget. Buat gue tuh, Ini enak banget sih. Emang gak salah sih, Ini jadi favorit gue ya. Nah ini ada nih, Ini sih daging. Ini sih dagingnya. Gue cobain ya dagingnya. Tuh. Dagingnya juga empuk, Enak banget. Gue tambahin nasinya, Biar dagingnya berasa. Walaupun emang ini penyajiannya, Kayak kering sih, Ini emang beda sama, Nasi goreng yang pertama tadi. Dari penyajian sih beda ya. Cuma dulunya emang jadi favorit gue sih. Gue mau nyobain, Nyendoknya pake kerupuk. Ini ala Indonesia banget sih. Wow, Lihat. Nasi goreng kebule kambing, Dengan kerupuk. Cuma nih gak ada, Gak ada obat lah pokoknya. Pokoknya gak seran, Kalau tiap hari, Tiap malem ini rame banget. Bukannya cuma dari sore, Sampai sehabisnya ya. Kadang sih emang, Malem tuh rame-rame banget nih. Kayak gini nih, Gue aja nunggu pesanan ini, Sampai 15 menitan. Waktu menunggu itu terbayar, Dengan rasa nasi ini sih. Warnanya nasi goreng kebule ini, Kacau sih. Makan lagi ya. Itu dia ya, Dua nasi goreng favorit gue di Jakarta. Buat gue sih dua-duanya, Enak banget. Yang satu, Nasi goreng gila ampera, Dan ini nasi goreng kebule abjai. Tapi itu sesuai selera kalian sih. Kalau kalian suka nasi goreng yang, Mau ada tumis-tumisan, Nah itu cocok banget kalian belinya, Nasi goreng ampera 89. Nah, Kalau kalian suka yang, Nasi goreng pake rempah-rempah, Wah ini, Tocok banget sih. Nasi goreng kebule abjai. Oke, Untuk nasi goreng kambing kebule abjai ini sih, Gue kasih nilai 4,5798. Wah, Rempahnya tuh, Enak banget sumpah. Kalau kalian yang suka, Rempah-rempah ya, Ini di nasi goreng ini kayaknya, Pas banget gitu. Oke, Jadi mungkin segitu aja, Untuk video rekomendasi nasi goreng favorit gue. Jangan lupa, Untuk like video ini, Share ke teman-teman kalian, Dan komen di bawah juga. Dan jangan lupa untuk subscribe channelnya Lulufood. Oke, gue Indra, Pamit undur diri, Sampai ketemu di Lulufood berikutnya. Bye. Bye.